Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji syukur kehajaran Allah SWT Kita semua masih diberikan kekuatan Kesehatan oleh Allah SWT Apa kabar anak-anak hari ini? Mesti terdoakan semoga kita semua tetap semangat Semangat dalam belajar Semangat dalam beribadah Anak-anak semuanya pelajaran PAI kali ini Kita akan belajar bersama tentang Cita-citaku menjadi anak soleh Cita-cita Siapa yang cita-citanya ingin jadi Youtuber? Woy Woy banyak yang angkat tangan Yang cita-citanya pengen jadi pengusaha Banyak juga Yang ingin menjadi Tentara Polisi Guru Atau profesi-profesi yang lainnya Kalau misalnya tanya Siapa yang cita-citanya pengen jadi anak soleh? Wah ternyata lebih banyak Misalnya doakan Kalian nanti akan menjadi anak yang soleh Cita-cita itu apa tuh anak-anak? Cita-cita adalah harapan Keinginan Di masa depan Nanti kalian akan menjadi seperti apa Atau kehidupan kalian seperti apa Kurang lebih seperti itu Kalau anak soleh Anak soleh itu apa? Pasti jawabannya anak baik Anak yang taat kepada Allah Anak yang baik terhadap sesama Terlebih terhadap kedua orang tua kita Anak-anak itu semuanya Ada yang tahu tidak? Kira-kira ciri-ciri anak soleh itu apa saja Rajin ngaji pasti Rajin sholat pasti Patuh sama orang tua pasti Ya kalian yang kalian sampaikan itu betul Tapi kali ini kita akan belajar tentang Satu bahwa ciri anak soleh itu adalah anak yang jujur Yang kedua Anak yang patuh terhadap kedua orang tuanya Dan menghormati guru Yang ketiga adalah menghargai sesama Sekarang yang akan kita bahas tentang kejujuran dulu Jujur Kalau kalian ingin disayang Allah Maka salah satu cara yang dilakukan dengan berbuat jujur Apa itu jujur? Jujur adalah Sesuai antara ucapan dan perbuatan Bisa juga Atau menyampaikan sesuatu Yang menyampaikan sesuatu Apa adanya Menyampaikan sesuatu Sesuai dengan kenyataan Itu juga bisa dinamakan jujur Nah Kemudian jujur dibagi lagi menjadi tiga Yang pertama jujur kepada Allah Jujur kepada Allah itu bagaimana Mr? Jujur kepada Allah itu adalah Dengan cara menjalankan perintah Allah Contohnya Perintah Allah kan banyak Contohnya apa? Sholat lima waktu Kemudian puasa Mengaji Berbuat baik kepada orang tua Itu adalah perintah Allah Yang kedua Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri Kira-kira apa contohnya Jujur kepada diri sendiri itu? Tidak mencontek Betul Ya Tidak mencontek Dan Alhamdulillah Kemarin kalian PTSG rumah Mr. Yakin Kalian semuanya mengerjakan dengan jujur Kalian jujur kepada diri sendiri Dan tentunya pasti Kalau kalian jujur kepada diri sendiri Juga jujur kepada Allah Nah ini sangat-sangat seperti ini Kalau orang lain guru-guru tidak percaya Akhirnya seperti ini ya Wah ujianya Kanan-kiri ini ditutup Biar tidak pada mencontek Nah Tapi Mr. Yakin Anak-anak budi mulia adalah Anak-anak yang jujur Ya Anak-anak BMD Anak-anak yang jujur Anak-anak BMD Anak-anak yang jujur Kemudian yang kedua Tidak makan saat puasa Nah ketika kalian puasa Kalian makan atau tidak Kira-kira Tahu gak Orang tua kalian Bisa jadi tidak tahu Karena puasa itu adalah Rahasia kalian dan Allah Rahasia manusia dan Allah Misalnya kalian makan Pas tidak ada orang di rumah Habis itu keluar Main sama temen-temennya Wajah kalian dengan wajah menas Capa aduh haus Kira-kira temennya tahu gak Kalau kamu padahal kamu habis makan Kan tidak tahu Jadi dengan cara Jujur pada Allah dan diri sendiri Adalah dengan Tidak makan ketika puasa Meskipun Tidak ada orang yang melihatnya Yang ketiga Yaitu dengan tidak Mencuri Mencuri itu apa anak-anak? Mencuri itu adalah Mengambil Barang milik Orang lain Misalkan cuma ngambil setik Eh jangan cuma bilang Ngambil setik Jangan cuma bilang Ngambil pensil Apapun Sesuatu yang diambil Punya orang lain Tanpa izin Namanya Mencuri Bisa jadi Mencuri dari hal yang kecil dulu Setelah tidak ketahuan Lebih mahal Mencuri yang mahal lagi Yang lebih besar lagi Bahkan Na'udhubillah mindalik Jangan sampai kita menjadi Orang yang mencuri yang lebih besar Apa itu? Korupsi Korupsi Karena korupsi itu merugikan Banyak orang Yang ketiga Jujur pada Jujur pada Siapa? Orang lain Jujur pada orang lain Itu bagaimana? Bila kita punya masalah Maka Kita Ceritakan Kepada siapa ceritanya? Kepada orang terdekat Orang terdekat itu siapa? Ya di rumah Pasti orang tua Kakak Nenek Kakek Itu adalah orang terdekat Jangan sampai Anak-anak punya masalah Kemudian dipendam sendiri Jangan Harus diceritakan kepada orang tua Karena orang Kalau ada apa-apa Pasti orang tuamu yang bertanggung jawab Ya Dan cara yang baik adalah Belajarlah bercerita Kepada orang tuamu Ketika pulang sekolah Hari ini aku belajar begini-begini Hari ini aku dapat ini-ini Itu bagus Ya Belajar bercerita kepada orang tua Kemudian Contoh jujur Jujur yang kedua Jujur kepada orang lain adalah Dengan menempati janji Nah ini hati-hati anak-anak Ya jangan sampai kita sering Tidak menempati janji Karena kalau orang sering Tidak menempati janji Lama-lama tidak akan dipercaya Apa yang terjadi kalau tidak dipercaya Maka kalian akan dijauhi temennya Kalau kalian janji nanti Pasti temanku Tidak akan percaya lagi Ya Kalian Dan biasakan Kalau berjanji mengucapkan Insya Allah Insya Allah itu apa artinya Insya Allah artinya 99% bisa Kalau pun tidak bisa Bisa jadi karena misalnya Tiba-tiba sakit Atau mungkin Kendaraannya bermasalah Nah itu sesuatu yang kita tidak Bisa Menjaganya Jadi Biasakan ketika berjanji Mengucapkan insya Allah Yang artinya bisa Kalau kalian sudah punya janji dengan orang lain Ya harus jawab Tidak bisa Maaf tidak bisa Bukan insya Allah Kalau pasti tidak bisa Tidak boleh bilang insya Allah Nah itu anak-anak semuanya Hari ini kita belajar tentang Kejujuran terlebih dahulu Jujur kepada Allah Jujur kepada diri sendiri Dan jujur kepada Orang lain Dan tugas sekalian adalah Membuat poster tentang Kejujuran Silahkan Buat poster sebaik mungkin Jadikan poster ini adalah Salah satu Karya terbaikmu Sehingga bisa kamu ingat nanti Ya Wah aku kasih dulu pernah bikin Poster tentang Kejujuran Nah Demikian Dari mesraan Akan kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Tentang Apa? Ya Tentang Taat kepada orang tua Dan menghormati guru Serta Menghargai orang lain Kita akhirin dengan baca Hamdala bersama Alhamdulillah Rupin Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!